Setelah selesai SNBT UTBK 2024, selanjutnya kalian pasti sudah mulai mempersiapkan opsi-opsi berikutnya nih Salah satunya adalah seleksi mandiri Nah buat kalian yang mau tau gimana sih strategi gitu supaya kalian bisa lolos di seleksi mandiri Cek video kita kali ini yuk! Terima kasih telah menonton! SMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh Yuk daftar sekarang! Assalamualaikum, kembali lagi di GEP Media Channel bersama aku Kak Dinda, konselor kamu Kali ini kita bakal membahas seputar strategi untuk bisa lolos di seleksi mandiri Mungkin sebagian dari kalian sudah mempersiapkan diri nih untuk masuk di PTN impiannya melalui seleksi mandiri Nah ada yang mungkin mau masuk di PTN-PTN top ataupun PTN-PTN lainnya Yang kalian impi-impikan sesuai dengan jurusan yang sesuai dengan potensi kalian Kali ini ada beberapa strategi yang bisa kakak sarankan supaya kalian bisa lolos di seleksi mandirinya Klammer dulu teman-teman, yang perlu kalian ketahui untuk seleksi mandiri ini biasanya penyelenggaranya adalah langsung dari masing-masing PTN Nah jadi informasinya setiap PTN itu berbeda-beda Apa aja jenis seleksinya, apa aja subtesnya itu semua berbeda setiap PTN Jadi sebelum kalian menerapkan strategi yang bakal kakak bahas ini Kalian harus tau betul apa aja sih syarat-syarat untuk PTN yang kalian tuju itu untuk menempuh jalur seleksi mandirinya Apa aja jenis seleksinya yang bisa kalian pilih Apa aja submaterinya Nah itu kalian harus tau betul informasinya secara detail Nah selanjutnya ada 6 poin nih yang harus kalian terapkan untuk bisa kalian lolos di seleksi mandiri Mulai dari yang pertama, kalian harus cek kuota dan pesaing di PTN yang kalian tuju itu Khususnya untuk di seleksi jalur mandiri Jadi kalian harus tau nih, berapa kuotanya untuk diterima di jurusan dan juga PTN yang kalian tuju itu Kemudian seberapa besar sih pesaingnya, peminat yang ada di seleksi mandiri untuk jurusan dan PTN tersebut Kalian bisa lihat historinya dari seleksi tahun lalu Kalian bisa cari tau informasinya, berapa jumlah pesaing kalian Kemudian juga berapa sih peminatnya pada tahun lalu untuk seleksi mandiri di jurusan dan PTN yang kalian tuju itu Dari situ kalian bisa memperkirakan nih, kira-kira keketatannya berapa besar Berapa persen keketatan untuk bisa lolos di seleksi mandiri di jurusan dan PTN yang kalian tuju itu Kemudian poin berikutnya yang kedua adalah kalian harus cari tau jenis tesnya Nah jadi beberapa jenis tes di setiap PTN itu ada berbeda-beda ya teman-teman Tapi secara umum jenis tes yang biasanya ada di masing-masing PTN itu bisa jadi ada yang melalui jalur rapor Atau jalur prestasi Nah ini cocok buat kalian yang memang memiliki prestasi Baik di bidang akademik maupun non-akademik Ataupun nilai rapor yang memang menunjang Selanjutnya ada jenis seleksi yang melalui nilai UTBK Nah kalau memang kalian merasa pede dengan nilai UTBK yang kalian raih Kalian bisa gunakan nilai UTBK itu untuk masuk di seleksi mandiri Jadi ada beberapa PTN yang memang memperlakukan jenis seleksinya itu melalui nilai UTBK Tapi tetap ya teman-teman kalian harus memperkirakan juga nih Kira-kira untuk jurusan dan juga PTN yang kalian tuju ini Kira-kira passing grade untuk UTBKnya itu berapa ya Kalian bisa cek dari berdasarkan tahun lalu Apakah tahun lalu itu dengan skor UTBK yang seperti kalian miliki itu bisa lolos atau tidak Nah jadi kalian harus kaya informasi banget nih Berdasarkan histori tahun lalu menjadi acuan kalian juga Apakah skor UTBK kalian itu bisa untuk lolos di jurusan dan PTN yang kalian mau itu Kemudian jenis tes berikutnya yang sebagian besar ada di beberapa PTN Adalah jenis tes melalui nilai ujian Nah jadi jenis ujiannya ini berupa nilai tes gitu ya teman-teman Baik melalui CBT secara online ataupun ada yang tertulis Nah biasanya melalui nilai tes ini buat kalian yang ngerasa nilai UTBK kalian Itu begitu buat kalian merasa pede untuk kalian gunakan daftar di seleksi mandiri Nah jadi kalian bisa gunakan jalur tes Nah jalur tes ini biasanya kalian akan melalui jalur ujian tulis lagi Dan biasanya sebagian besar sekarang itu udah melalui CBT ya teman-teman Udah melalui online gitu Jadi sama tesnya itu mirip-mirip kayak UTBK SNBT Hanya saja soalnya itu disesuaikan dengan masing-masing PTN Jadi ada yang mungkin jenis tesnya masih menggunakan TKA Ada juga yang memang menggunakan jenis-jenis subtes yang sama persis dengan UTBK Nah jadi sekali lagi ini kalian harus kaya informasi untuk jenis tes yang akan kalian tempuh Jika kalian menginginkan PTN dan jurusan yang mau kalian tuju itu Kalian harus cari tahu dulu nih jenis tes apa ya Subtesnya apa Kemudian apa yang bisa kalian persiapkan Nah gitu teman-teman selanjutnya ada juga jenis tes kombinasi Nah kombinasi ini antara nilai UTBK dan juga nilai tes Jadi dikombinasikan kalian bisa gunakan dua-duanya Dan ini beberapa PTN juga menggunakan jenis tes kombinasi ini Tapi tidak semua ya Jadi kalian harus kaya informasi lagi Kalian harus gali informasi lagi untuk PTN yang memang mau kalian tuju itu Apakah menggunakan jenis-jenis tes yang kakak disebutkan tadi atau tidak Selanjutnya untuk poin yang ketiga kalian harus tahu tipe soalnya Nah jadi ini buat kalian yang mau menggunakan jenis seleksi mandiri melalui jalur tes Nah dengan kalian menggunakan jalur tes maka kalian harus tahu nih Subtes materinya itu untuk PTN yang kalian tuju itu apa Misal kalian mau masuknya itu lewat seleksi mandiri SIMAK UI Nah kalian harus tahu nih di SIMAK UI itu sub materi yang diujikan dalam SIMAK UI apa saja Nah itu harus detail kalian ketahui Supaya nanti ketika kalian tes kalian gak bingung Kok beda ya sama SNBT gitu ternyata Nah jadi kalian harus tahu dulu ya teman-teman untuk tipe soalnya seperti apa Selanjutnya untuk poin yang keempat Nah poin keempat ini kalian harus tahu sistem scoring Nah sistem scoring untuk seleksi mandiri yang mau kalian tempuh Nah misalkan kalian mau di PTNA Kalian harus tahu nih sistem scoringnya apakah ada minus 1 Atau memang kalau salah itu 0 Nah kalian harus tahu detail tentang sistem scoringnya Dan ini biasanya bisa kalian ketahui berdasarkan histori tahun lalu Apakah tahun lalu itu sistem scoringnya itu ada minus atau tidak Kemudian apakah tipe ujiannya itu masih sama atau tidak gitu Kalaupun berbeda kalian harus cari tahu nih Untuk sistem scoring yang terbaru seperti apa Jadi kalian juga bisa memperkirakan kira-kira berapa sih soal yang bisa kalian kerjakan Berapa target soal yang harus kalian benar Ataupun kalian bisa dapat toleransi salah Nah jadi kalau kalian tahu sistem scoringnya seperti apa Kalian bisa memperkirakan hal-hal tadi Jadi begitu teman-teman Selanjutnya untuk poin yang kelima Nah poin kelima ini kalian bisa mempelajari soal-soal berdasarkan tahun lalu Dan juga pembahasannya Jadi biasanya polanya kan mirip-mirip ya teman-teman Jadi kalian bisa pelajari nih untuk seleksi mandiri di PTN yang mau kalian tuju itu Tahun lalu soalnya seperti apa Kemudian cari juga pembahasannya Nah selain itu kalian juga bisa menggunakan pihak ketiga Mungkin kalian butuh private Atau kalian butuh jasa untuk tentor yang memang khusus untuk seleksi mandiri Kalian bisa cari juga Kalian bisa cek di website GWP Media ya Selanjutnya poin yang terakhir Yang gak kalah penting Yang memang menjadi penunjang utama juga Yaitu berdoa Jadi setelah kalian berusaha menggunakan 5 poin yang kakak sebutkan tadi Selanjutnya poin yang terakhir adalah berdoa Pasrahkan semuanya kepada yang maha kuasa Apapun yang kalian usahakan pasti akan membuahkan hasil Baik nanti hasilnya seperti yang kalian inginkan Ataupun tidak Pasti tentunya sudah menjadi sesuatu yang terbaik Nah jadi kalian harus persiapkan juga nih Kira-kira kalau memang nanti kalian belum lolos di seleksi mandiri Rencana berikutnya Apakah kalian mau gap year terlebih dahulu Atau kalian mau mencari kampus swasta yang memang sesuai dengan passion kalian juga Yang nantinya jurusannya memang masih sesuai dengan potensi dan minat bakat kalian Nah itu harus kalian perkirakan kira-kira Gimana langkah selanjutnya yang mau kalian tempuh Nah gitu teman-teman Untuk 6 strategi supaya kalian bisa lolos di PTN yang mau kalian 7 Selanjutnya kalian bisa komen di bawah dong Kira-kira seleksi mandiri mana yang mau kalian jalanin Dan apa harapan kalian untuk bisa lolos di PTN Nah jadi cukup sekian untuk informasi kali ini Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya kalian gak ketinggalan info-info seputar PTN dan kedinasan Cukup sekian informasi kali ini Wassalamualaikum See you, bye-bye